Intro Sejago-jagonya Jordi amat, masih beberapa kali kita melihat dia melakukan kesalahan. Namun apa yang ditunjukkan oleh Jay Itzis malam tadi tampaknya sudah sampai di level 0 kesalahan. Ya, pemain yang telah mencapai level 0 kesalahan. Sebuah kalimat yang terdengar berlebihan. Namun itulah yang Jay tunjukkan dalam membungkam kesombongan para pemain Vietnam. Jay Itzis sempat disenggol harga dirinya oleh seorang pemain Vietnam yaitu Van Hao yang mengatakan kalau para pemain naturalisasi itu bagus, pasti mereka tak akan memilih Indonesia dan pemain naturalisasi seperti mereka itu levelnya hanya sebatas Asia Tenggara. Namun saat itu Jay hanya diam. Dia tak menanggapi sedikitpun Psy War yang dilancarkan oleh para pemain Vietnam sebelum pertandingan. Bayangkan Jay ini baru akan debut untuk tim Nas dan debutnya itu di tengah begitu banyak teriakan para supporter. Kemudian dari pihak lawan justru melancarkan Psy War yang begitu tajam dan personal ke arah para pemain keturunan termasuk ke seorang Jay. Namun disitulah pemain 23 tahun ini membuktikan apa yang dikatakan pemain Vietnam itu hanya omong kosong belaka. Hype naturalisasi Jay Itzis memang tak seheboh seperti nama Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Ragnar, apalagi Tom Haye. Namun siapa sangka Jay Itzis adalah satu-satunya harapan bagi masyarakat Indonesia untuk melihat pemain tim Nas Indonesia bermain di Serie A Italia. Bersama Venezia FC, Jay berhasil menembus ke tim Inti dan menjadi andalan di sana, serta mampu membawa Venezia berada di posisi dua kelas men sementara. Yang artinya Venezia sangat berpeluang untuk promosi ke Serie A di musim depan. Melihat atmosfer dari supporter di Italia, maka tak heran mengapa Jay begitu tenang saat bermain di tengah begitu banyak supporter tim Nas Indonesia. Lantas pemain seperti Jay Itzis inikah yang dianggap oleh pemain Vietnam adalah levelnya hanya sebatas Asia Tenggara. Maka jangan heran dalam debutnya di Gelora Bung Karno malam itu, Jay seperti mau bilang inilah pemain yang kalian remehkan levelnya. Lihat saja saat Jay menunjukkan seni pertahanan yang bahkan membuat pemain Vietnam tak sekalipun melepaskan shoot on target. Dari sisi body balance dan ketangguhan duel bola udara, Jay Itzis ini bisa dikatakan salah satu yang terbaik di level Asia. Jay Itzis juga menjadi salah satu pemain yang paling banyak mendistribusikan bola malam itu. Yang menariknya Jay ini mengerti kapan harus melakukan clearance dan kapan harus mendelay dulu bola yang terbaik. Melihat kontrol bola dan cara goceknya seketika mengingatkan kita dengan salah satu gelandang bertahan asal Spanyol yaitu Sergio Busquets. Maka kita akan sangat yakin jika dalam kondisi tertentu, pemain ini akan mampu menjadi opsi gelandang bertahan bagi seorang Shin Tae Yong. Bahkan yang paling fenomenal dan sangat jarang kita saksikan hal semacam ini terjadi di timnas kita, tentu saja saat ketenangannya mampu mengecoh pemain Vietnam. Bayangkan aksi semacam itu dilakukan oleh pemain yang baru melakukan debutnya untuk timnas. Jay ini tak hanya jago bertahan namun ia juga terlihat beberapa kali maju untuk membantu lini serang timnas. Bahkan satu gol yang dilesatkan Egy juga ada kontribusi seorang Jay dalam mengecoh back lawan. Dalam sisi kepemimpinan, Jay ini bisa dikatakan akan menjadi kapten masa depan timnas Indonesia. Lihat saja di akhir laga, saat itu Jay menenangkan seorang Adisa Trio, penjaga gawang yang dianggap kurang perform dalam laga malam itu. Ataupun saat akhir laga ketika Jay memberikan support untuk juniornya yaitu Justin Hapner yang mengenang sosok mendiang Noah Gesser. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Melihat apa yang ditunjukkan oleh Jay Itzes dan mengingat usianya baru menginjak 23 tahun, membuat kita percaya jika timnas Indonesia telah memasuki generasi pertahanan terbaiknya. Sekaligus sebagai momentum jika level kita bahkan telah melewati Vietnam. Tim yang sebelumnya selalu jadi momok bagi timnas yang pemain-pemainnya seperti tak lelah untuk meremehkan bahkan memprovokasi para pemain timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang roda telah berputar. Dalam dua laga beruntun tak satupun poin kalian kami beri. Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam tak hanya menjadi sebuah kemenangan, tetapi juga menjadi momentum jika level kita memang tak lagi bisa diremehkan oleh lawan. Itulah yang mendasari kita membuat sebuah karya. Jam dinding Timnas Indonesia. Sebuah jam dinding yang akan selalu menjadi pengingat jika Timnas ini sudah bukan lagi Timnas yang dulu. Timnas yang begitu mudah dibobol oleh lawan. Jam ini ukurannya lebih besar dari jam dinding pada umumnya. Jadi setiap kita gantung di dinding rumah, maka vibe Timnas itu akan semakin dalam terasa. Yuk dukung Timnas Indonesia dengan sepenuh hati mulai dari dinding rumahmu.